Intro BG News, sore hari ini Media & Kerry Post sedang bersama dengan Abang Dahamdani Nah disini kita ingin bertanya Abang Dahamdani Abang Dahamdani waktu itu kan punya program ya Tentang proyek inovasi pengolahan sampah Itu sebenarnya bagaimana itu? Program saya itu adalah program inovasi pengolahan sampah organik Berbasis maggot BSF Nah awalnya banyak orang yang gak tau apa sih maggot BSF itu kan gitu Gimana maggot BSF itu adalah sejenis larva Atau kalau orang bilang umumnya ya Orang bilang itu adalah belatung Tapi bedanya ini bukan belatung dari lalat yang hijau pemakan bangki Tapi maggot ini atau megetna disebut ya Double G dia Adalah larva jenis dari lalat black shoulder play Atau lalat tentara hitam Karena dia wujudnya behelem, peti helem, warnanya hitam Hampir menyerupai tawon Jadi maggot inilah prajurit yang kita budidayakan untuk mengolah sampah organik Ini saya dapat dari pelatihan-pelatihan yang saya lakukan Yang tolak ukurnya adalah sebagai solusi Selain kebersihan lingkungan Magot ini juga merupakan pakan alternatif untuk peternak unggas Seluruh jenis unggas dan ikan jenis air tawa Jadi ini sampel Alhamdulillah sudah kita laksanakan Dan Alhamdulillah dengan bantuan Bapak Kepala Dinas Kena program ini dibantu Bapak Kadis Lingkungan Hidup Bapak Agus Jaga Putra Ginting Beliau menjembatani program saya ini Alhamdulillah melalui beliau Pak Bupati mengunjungi PAM kami Jadi dilihat Pak Bupati memang pada saat itu Itu sebuah program yang inovatif sekali Dari sampah yang saat ini Selama ini menjadi sebuah masalah Dengan hadirnya maggot BSF yang saya bawa ini Ini bisa menjadi hal yang bermanfaat Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan Inilah yang saya buat di Kabupaten Asahan ini Di situasi pandemi COVID-19 ini Bagaimana mengubah sampah yang awalnya menjadi sebuah masalah Mendatangkan keberkahan Khususnya untuk para peternak dan pembudaya ikan Jadi pakan alternatif yang diciptakan dari maggot BSF itu Alhamdulillah dikunjungi Pak Bupati Dilihat sampelnya pada saat itu Sudah saya lakukan di 300 ekor ayam Kampung pedagi Jadi pada saat itu Alhamdulillah memang Pak Bupati Sangat mensupport Dan ingin program kami ini Dikembangkan di skala produksi Bukan lagi home industry Nah jadi Ya dengan adanya sampel itu Sebagai wujud nyata Yang bisa kami lakukan di situasi pandemi COVID-19 ini Mudah-mudahan Apa yang telah disampaikan Pak Bupati Untuk membantu program kita ini Saya berharap bisa terwujud Dan bisa benar-benar terrealisasi Di masyarakat khususnya Di kota pisaran Kabupaten Asahan Karena saya bukan hanya ingin Mewujudkan Asahan yang bersih Dari sampah Namun juga dari sampah itu Saya berharap dan sangat berita-ita Bisa mesejahterakan para peternak dan pembudidaya ikan Karena banyak bulini Program-program dari Magot BSF ini Bukan hanya untuk di bidang perikanan Atau peternakan saja Karena sampah yang diolak Oleh Magot tadi Itu akan meninggalkan residu Atau yang disebut dengan kasgot Kasgot itu bisa digunakan untuk pupuk organik Jadi beda dengan program-program Kompos sampah itu dibuat Dicaca Dijadikan fermentasi Untuk jadi kompos Itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan Tapi dengan adanya Magot Ini sangat jauh jarak waktunya Kalau sampah 1 ton Yang kita ambil dari pajak Bak-bak sampah pajak kisaran itu Kemudian kita cacah Dan kita olah Kemudian kita taburkan benih-benih Magot BSF tadi Sampah 1 ton itu Akan habis 1 malam Hanya oleh Magot 500 kg Jadi Magot 500 kg 2 kali lipat beban berat Magot itu Akan habis sampah itu Jadi 1 ton hanya dengan 500 kg Habis 1 malam Bayangkan Kalau kita buat dia pupuk kompos Itu memakan waktu 3 bulan Jadi Alhamdulillah Dari sampel yang kita lakukan itu pun Udah lengkap dia Ada ternaknya disitu Sehingga Pak Bupati lihat pada saat itu Itu sebuah hal yang dianggap Luar biasa dan layak untuk Dikembangkan Alhamdulillah Pada saat itu Pak Bupati Pak Bupati berharap Program kita itu terus untuk ditingkatkan Namun mungkin Saat sekarang ini Banyak harapan-harapan itu Yang saya tunggu Karena saya dan kawan-kawan Tidak bisa berbuat sendiri Kita butuh mesin Yang pada saat itu Ketika kunjungan Pak Bupati Dia menanyakan Alat mesin yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Pada saat itu Baru sekedar mesin pencacah Nah Karena memang Untuk budidaya Magot DSF itu Lebih maksimal mesinnya Mesin blender atau pembubur Yang pada saat itu Mudah-mudahan Pak Bupati Berjanji kepada kami Untuk mendukung penuh ke depan Karena bukan hanya Terciptanya Kabupaten Kota Sahan ini bersih Namun juga Magot itu bisa Bermanfaat untuk menghemat Biaya pakan Bagi peternak unggas Dan pembudidaya ikan Jenis air tawar Seperti itu Bu Jadi Magot DSF ini Perlu saya Berikan titik terangnya Siklusnya itu Berawal dari Lalat Yang kita budidaya Nah Lalatnya itu namanya Black shoulder flake Itu kita letakkan Dalam kandang jaring Dia kawin Kemudian dia bertelur Telurnya kita ketaskan Jadi baby maggot Jadi dari telur Ke baby maggot Itu membutuhkan Waktu 7 hari Nah dari baby maggot Menuju maggot Atau belatung remaja Itu membutuhkan Waktu juga 7 hari Jadi setiap 7 hari Dia mengalami Metamorpose Nah Siklusnya seperti itu Sampai minggu ke-3 Dia menjadi Magot dewasa Inilah saatnya Untuk diberikan Ke ternak Jadi pakan ternak Yang biasanya Umumnya itu Membutuhkan Biaya pakan 5 sak Per 100 ekornya Dengan hadirnya Magot BSF ini Para pertenak Bisa hemat 50% Yaitu Cukup membeli 2,5 karung Dan Selebihnya Bisa Di Irit Atau dihemat Dengan maggot BSF Karena maggot BSF ini Memiliki Kandungan protein Yang sangat tinggi Bahkan lebih tinggi Daripada tepung ikan Oleh karena itu Ini hal yang Sangat-sangat menarik Dan bukan Hanya menjanjikan Namun kuncinya Dalam beternak Dari hasil pengalaman Yang telah kita lalui Magot ini dulu Di Kondisikan Populasinya Baru bisa kita ikan Dengan jumlah Ternak Apa yang akan Kita lakukan Jadi supaya Tidak timbul Permasalahan Permasalahan Karena salah satunya Magot ini Bisa mengurai Kotoran Yang ada Di bawah kandang ayam Jadi Bagaimana bisa Beternak Ayam Tapi ramah lingkungan Yaitulah dengan Magot BSF Sama sekali tidak Jadi Mungkin Kalau Nanti Wawancara ini Di Perdengarkan Atau ditonton Oleh Bapak Bupati Beliau saksinya Bahkan pada saat Kunjungan itu Beliau Menyarankan kepada Saya dan Bapak Tadis pada saat itu Ini jangan dibuat Nama kandang ayam Tapi Buatlah nama Vila ayam Asahan Karena beliau Tidak mencium Aroma bau Kotoran ayam Sama sekali Yang beliau Cium adalah Aroma buah Nanas Yang saat itu Memang Lagi banyak Melimpah Limbah-limbah Pedagang buah Nanas itu Yang busuk Itu yang kita olah Jadi Inilah Bu Lili Gambaran kita Saat ini Sedang menampikan Menampikan Sebuah uluran Tangan Pak Bupati Membuat Nyata Program kita Didukung Sepenuhnya Karena ini Bukan hanya Bercerita tentang Kebersihan Lingkungan Saja Tapi ini Kedepan Bercerita tentang Kesejahteraan Para peternak Dan pembudidaya Bahkan Satu hal Yang mungkin Sempat saya Sampaikan Di pertemuan Itu Target saya Pengolahan Sampo Organik Ini tidak Lagi Berada Di Masing-masing Bak Sampah Tapi Kita adakan Posko-posko Di masing-masing Titik-titik Pajak Atau pasar Yang ada Di pisaran Jadi Sampah itu Langsung Dibubur Diblender Kemudian Dibawa Ketempat Pengolahan Sampah Atau TPS TDR Tinggal Pengolahan Untuk Diurai Oleh Maghud Ini Harapan Dan program-program Yang pernah Saya Sampaikan Kedepan Terima kasih Bang Hamdani Atas Sering-sering Dan wancara Kita Sori hari ini Demikianlah Tadi Wancara Kita Media NKR Post Bersama Dengan Abang Nah Hamdani Dan Semoga Harapannya Agar Bisa Segera Terujuk Terima Sampai 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 Terima kasih.